Pemirsa beralih ke informasi selanjutnya kreativitas warga Kota Palembang yang turun-teburun, memadukan telur bebek dengan bumbu pindang khas Sumatera Selatan. Uniknya, keberadaan kulinar satu ini dipersiapkan hanya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Telur pindang Mungkin sedikit asing bagi kalian yang belum pernah merasakannya. Telur pindang merupakan perpaduan antara telur bebek dengan bumbu pindang. Bahannya lengkuas, kunyit, bawang merah, asam jawa, dan ditambahkan sedikit gula merah untuk memberikan sentuhan manis pada telur tersebut. Untuk proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Pertama, bahan pindang tersebut dihaluskan menjadi satu. Kemudian masak dengan api kecil, lalu basukan telur yang sebelumnya telah direbus, diamkan hingga bumbu meresap ke telurnya. Telur pindang ini sangat sulit dijumpai jika bukan pada momen keberdekaan, karena keberadaannya hanya untuk menyambut peringatan Indonesia Merdeka. Kita masaknya patik bumbu pindang. Ini khas Palembang. Jadi, dinamuk ke telur pindang. Jadi ini sudah turun-temurun, Bu, ya? Ya, ini. Kalau rasanya sih masih ada tekstur bebeknya. Tapi kalau rasanya, dia tuh ada rasa-rasa pindang, karena memang ini kaya pindang ya. Bumbunya meresap, enak, dia ada asin-asin, asin manisnya pas. Berapa ini, Bu, kita jualnya? Marbon lima ribu. Lima ribu. Kebanyakan ini yang belinya ini dari kalangan ibu-ibu, anak muda atau anak-anak. Dari kalangan jauh, ya? Dari sebuah kalangan. Bagi Anda yang belum pernah merikmati telur pindang, silakan beruang membelinya, ya? Dari Palembang, Erwin Setiawan, Aiyus, melaporkan.